selamat datang di channel wilayah tutorial berikut ini saya bagikan kepada anda cara menonaktifkan layar HP realme dengan mengetuk dua kali atau mematikan layar HP realme dengan mengetuk dua kali ya bagaimana caranya bisa ikuti langkah di video ini cara ini sangat berguna sekali bagi anda mungkin tombol powernya sudah sedikit mengalami kerusakan atau mungkin bagi anda yang ingin tombol powernya itu awet lama ya karena tombol power ini kalau sering di klik atau ditekan itu tentunya ada masanya ya saya sendiri telah mengalami beberapa handphone saya itu tombol powernya rusak ya sehingga saya mengharuskan seperti mode assistant itu saya aktifkan untuk menangkap layar kemudian juga saat ini saya lebih berhati-hati lagi ya dalam menggunakan tombol power ini nah disini langsung aja ke tutorialnya untuk mematikan layar HP realme dengan mengetuk dua kali caranya kalian alihkan ke setelan pada HP realme anda seperti ini kemudian setelah itu kalian tinggal masuk aja di bagian tampilan kita klik teman-teman setelah masuk di bagian tampilan kalian bisa langsung pilih aja layar kunci ini ya kita ketuk seperti ini kemudian selanjutnya kalau sudah disini kalian bisa aktifkan ketuk dua kali untuk mengunci seperti ini dengan begitu layar HP realme anda akan di non aktifkan dan juga akan terkunci jika anda telah menguncinya menggunakan sidik jari atau pin kata sandi dan lainnya nah disini kita bisa coba ya kita kembali kemudian kita tap layar yang kosong ini sebanyak dua kali seperti ini maka layarnya akan mati ya tetapi untuk menghidupkan pengaturannya tidak disitu sesuai judul di video ini jadi saya hanya membuatkan tutorial cara menon aktifkan layar di HP realme saja dan untuk realme yang saya gunakan ini C30S ya jadi sangat cocok sekali bagi anda yang realme nya sama seperti yang saya gunakan semoga video ini dapat memberi manfaat sekian dan terima kasih dan terima kasih